Yang pemirsa sidang perkembangan kasus tugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limpa domestik terpusat pada tahun 2019 silam. Atas terdakwa, Lowboldo Pilasiregar menjalani sidang dengan agenda pledoi di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Lowboldo meminta bebas dari segala dakwaan. Perkembangan kasus tugaan korupsi sistem pengolahan air limpa domestik terpusat DRT 25 Kelurahan Teratai, Kecamata Muara Pulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Atas terdakwa Lowboldo Pilasiregar menjalani sidang pledoi pada hari Kamis 13 April 2023. Dalam persidangan, terdakwa melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Budi dengan Hakim Angkota Hakim Bernat dan Hakim Yasinta. Hendra Amparita, penasihat hukum terdakwa, menjelaskan meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah ditanggungkan oleh tiga terdakwa sebelumnya. Maka tidak ada kendala maupun sangkutannya kliennya dalam perkara tersebut. Klien kita, di mana klien kita sudah pernah menetapkan tersangka atas objek perkara yang sama dan sudah dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya dan bebas demi hukum, akan tetap ditetapkan lagi sebagai tersangka. Padahal ada syarat untuk penetapan tersangka lagi ketika sudah menang di perak. Ada dua alat bukti baru yang sah menurut hukum, bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara inkasul hari ini itu sama dengan perkara sebelumnya. Jadi menurut kita tidak sah penetapan tersangkanya. Selanjutnya bahwa tentang kerugian negara yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan kuntutannya, itu sudah dibebankan kepada tiga orang. Kepada Buyung, kepada Nandan, kepada Imam Kuwantoro dan sudah dipertanggungjawabkan dalam hal ini tentang kerugian negaranya dalam bentuk buang pengganti oleh masing-masing tiga orang itu. Sebelumnya, tiga terdakwa telah dipunis terlebih dahulu pada 6 Oktober 2022. Tiga terdakwa tersebut yakni Iskandar Zulkarnain dipunis lima tahun ke rungan penjara, sedangkan Buyung dan Iman dipunis enam tahun penjara. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.